Ya, baik pemirsa dalam pemilu legislatif 2024, PDI Perjuangan tetap masuk tiga besar. Partai dengan suara tertinggi dengan meraih lima kursi di DPRD Kota Pekalongan dengan suara sah 27.614. Berikut informasi selengkapnya. PDI Perjuangan masih mempertahankan eksistensi sebagai salah satu partai dengan raihan suara yang cukup tinggi pada pemilu di Kota Pekalongan dalam pemilu legislatif 2024. PDI Perjuangan tetap masuk tiga besar partai dengan suara tertinggi dengan meraih lima kursi di DPRD Kota Pekalongan dengan suara sah 27.614. Agung Satria Hirmawan, selaku ketua DPC PDIP Kota Pekalongan mengatakan capaian ini adalah bukti jika masyarakat masih percaya pada figur-figur yang dikirimkan PDI Perjuangan di pemilu legislatif. Dirinya juga bersyukur dengan raihan PDI Perjuangan di Pilek 2024. Yang terjadi kenaikan suara dibandingkan pada pemilu 2019 lalu. Hal ini menjadi bukti kepercayaan publik pada kadar PDI Perjuangan masih tinggi. Pertama-tama kami berjuangan agar nama pribadi dan matai mengaturkan selamat menurunkan ibadah kuasa. Dan semoga di bulan yang berbeka ini, sudah suci bulan keurahmat ini, kita semua kembali kepada Tuhan sesuai ajaran dan apa yang menjadi harapan saja dengan semua diridui. Dari konserasi politik yang namanya pemilihan legislatif kemarin, PDI Perjuangan, Kota Pekalongan, mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kota Pekalongan yang sudah memberikan apresiasi kepada kita. Perolehan suara kita ada peningkatan, namun kemudian jumlah kursinya masih tetap. Ada pun di Kota Pekalongan dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tiga parpol yang mendujuki perolehan suara terbanyak adalah Partai Golkar, PKB, dan PDIP. Robani Batik TV melaporkan.